Setelah target penonton di pangkas drastis, kini penjualan tiket Formula E mundur lagi. PSI Sindir Adis Insecure ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai subar. Kita ada beberapa kelas, ada yang jenis festival, ada yang grandstand. Kalau grandstand memang karena ada biaya grandstand yang tinggi di atas 1 juta, tapi kalau festival kita tidak terlalu ada kendala dengan class-nya ini. Persoalan tiket juga ibarat beli kucing dalam karung. Ya memang sih, kalau mau dibandingkan dengan luar negeri ya, biasanya 4-5 bulan sebelum balapan dimulai, tiket ini sudah mulai dijual. Tapi dengan catatan, sirkuitnya ini sudah ada, tribun penontonnya dan fasilitas penunjang lainnya ini juga sudah ada. Tapi kalau Formula E Jakarta ini kan berbeda, bener gak? Nah kalau di Jakarta ini kita bisa lihat sendiri, track-nya ini saja belum ada, apalagi tribun penontonnya kayak gimana juga belum jelas seperti apa. Makanya saya pesan buat bajer-bajer balai kota, ayo diborong semualah tiketnya itu. Jangan cuma keluar-keluar di media sosial. Formula E ini yang membuat saya gemes dan pengen ngemut monas. Yaitu ketika pihak Jakro, hanya untuk menentukan harga tiket, mereka pakai cara dan juga pakai acara survei ke Arab Saudi. Bayangkan, hanya untuk menentukan harga tiket, mereka tuh harus jalan-jalan ke Arab Saudi. Keluar masuknya penonton itu, perkiraan minim 10 ribu Pak ya? 10 ribu. Minimum 10 ribu? Minimum 10 ribu. Bacara ini gimana? Gimana? Dari pacara ini 50 ribu. Belum, belum ada kepastian. Yang penting minim 10 ribu. Fraksi PSI DPR DKI Jakarta masih terus mepertanyakan ketidakjelasan jadwal penjualan tiket Formula E. Padahal ajabala mobil listrik bertaraf internasional ini akan dikelar pada Juni 2022 mendatang. Dalas sir dari laman Tribunews, Wakil Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta, Anggarawichi Trasasro Abijoyo pun, membandingkan Jakarta Eprex 2020 dengan seri Vancouver dan New York yang akan dikelar pada Juli 2022 mendatang. Yang mana tiketnya sudah dijual dari bulan ini, 4 bulan sebelum pelaksanaan. Dan Formula E dilaksanakan pada bulan Juni, namun sampai sekarang penjualan tiketnya belum ada. Politisi muda ini pun menyindir Pemprov DKI yang disebutnya kalah siap dibandingkan dengan promotor konser Justin Bieber. Pasalnya, konser tersebut baru dikelar November mendatang, namun masyarakat elit kini sudah bisa membelinya. Bahkan informasi terkait lokasi duduk, harga sudah bisa diakses dari sebelum penjualan tiket dibuka. Bahkan Anggara menyebut Pemprov DKI akan insecure melihat Justin Bieber. Anggara pun meminta Pemprov DKI tidak main-main dalam menggelar Formula E. Pasalnya, Pemprov DKI yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswydan sudah menggelontarkan 560 miliar rupiah uang rakyat untuk membayar komitmen fee. Bila Formula E gagal terlaksana dengan baik, maka hal ini akan berpengaruh pada citra Jakarta dan Indonesia. Sebagai informasi PT Jakarta Properti Mendo atau JAKPRO sebagai BUMD, yang ditunjuk Anies menggelar Formula E sebelumnya berencana menjual tiket mulai Maret ini. Namun, sampai saat ini belum ada informasi terkait penjualan tiket balap mobil bertenaga listrik tersebut. Kabar teranyar, tiket tersebut baru akan di-launching pada pertengahan April mendatang bersama dengan pengumuman sponsor Formula E. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Komisi DDPR DKI Jakarta, Syarif, posai meninjual pembangunan lintasan balap Formula E bersama pihak PT Jakarta Properti Mendo atau JAKPRO. Politisi senior Green Rainey memperkirakan tiket Formula E akan dijual mulai April mendatang. Setelah penjualan tiket dimulai, Pemprov DKI juga akan memulai rangkaian pre-event Formula E. Ketidakjelasan lain adalah pada target penonton bahkan legislator DKI Jakarta merasa dibohongi berjamaah soal perosotnya target menonton Formula E dari 90 ribu orang menjadi 10 ribu orang. Pengawas pemerintah daerah itu menyesalkan sikap perseruan. Perseruan daerah PT Jakarta Properti Mendo atau JAKPRO yang dianggap tidak konsisten. Kabarnya sih, pembuatan serkuit akan masuk proses pengaspalan akhir. Tapi karena disuruh FIA, pastinya akan ada pengerjaan tambahan dari prek Formula E yang sejak awal sudah menjadi prek kontroversial itu. Semoga saya keliru ya, tetapi bagi saya kalau suatu lembaga atau dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta pada era kepemimpinan Anis Baswedan, dikenal dengan pembangunan prek ini dan itu yang terkesan asal jadi plus hanya menyerap anggaran di APBD. Maka dalam skala besar, sepertinya Formula E ini pun layak untuk diragukan. Jadi dapat disimpulkan, jika dalam pembangunannya saja sudah tidak ada yang beres, maka di hari H nanti, bisa jadi dapat mungkin saja terjadi. Gelaran ini akan terjadi masalah dan Pemprov DKI dalam hal ini Anis Baswedan akan tenggelam dalam euforia penyaputan Justin Bieber daripada Formula E. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!